Dan hari ini kita ziarah ke Makam Adjimbud, pertama untuk mendoakan beliau, karena ajat serjasa beliau, yang kedua kita ingin mengambil semangat membangun yang telah beliau berikan kepada kita, dan yang ketiga dia juga mewariskan semangat persatuan dan kesatuan, dan yang keempat, di tengah pandemi seperti ini kita tidak boleh menyerah dengan tada, sehingga walaupun acara kita dibatasi dengan berbagai persyaratan peluang-peluang kesehatan, tapi tetap kita berlangsungkan sebagai rasa suka dan sesyukur kita kepada Allah SWT atas berdirinya Kota Tenggara sekian ratus tahun dan mudah-mudahan dengan berdirinya ditetapkan yang karting sebagai Ibu Kota Negara semoga Ibu Kota Negara bisa lebih maju, lebih aman di setiap tahun. Ibu Kota generasi muda perlu belajar sejarah untuk mengambil semangat membangun untuk mengambil bahwa Kota Tenggara ini dijadikan oleh Sultan yang semikan rupa sehingga dipilihlah tempat yang kondusif untuk dijadikan sebagai kota dan Alhamdulillah, ternyata Kota ini memang kota yang indah dan mudah-mudahan terus kita bisa bangun dengan baik dan mewarisi apa yang telah beliau berikan kepada kita. Terima kasih telah menonton!